Oke, next masih terkait satwa langka, tapi yang ini sangat very special sekali karena petugas Taman Nasional Gudung Gede, Pang Ranggo, menemukan keberadaan satwa yang hampir punah, yaitu elang Jawa. Betul, jadi elang-langka ini identik dengan lambang negara kita, Burunga Ruda, dan kali ini petugas bahkan menemukan anak elang Jawa. Nah, elang Jawa ini masuk dalam daftar satwa prioritas yang populasinya wajib kita tingkatkan. Ini dia video yang dirilis Tim Monitoring Taman Nasional Gudung Gede, Pang Ranggo, Jawa Barat. Petugas berhasil menemukan satwa endemik Jawa yang kondisinya sudah sangat langka, elang Jawa. Semakin spesial karena ternyata elang dewasa ini juga memiliki anak yang usianya diperkirakan masih dua minggu. Lihat deh, gemas banget ya interaksi antara induk dan anaknya ini. Temuan burung yang statusnya terancam punah ini tentu saja membawa kebahagiaan bagi pengelola Taman Nasional Gudung Gede, Pang Ranggo. Karena si elang Jawa ini menjadi cikal bakal lambang negara kita sang burung Garuda. Lucu, lucu dan saya merasa terharu gitu ya. Karena di tengah tingkat keterancaman kawasan yang sedemikian dahsyat, masih kita temukan jenis burung ikon dari sebuah kawasan konservasi di Taman Nasional khususnya di Gudung Gede, Pang Ranggo ini. Ini tentu ke depannya harus kita jaga dengan baik. Untuk keamanan si elang Jawa, pihak konservasi sengaja merahasiakan di bagian mana persisnya elang Jawa ini berada. Para petugas juga harus fokus pada kelangsungan hidup burung yang jadi maskotnya satu alangka ini. Di alam liar, populasi elang Jawa sangat rawat. Diprediksi hanya ada antara 300 sampai 500 ekor saja loh. Yuk kita sama-sama tingkatkan kepedulian kepada alam dan lingkungan di negeri tercinta. Mugi Satria melaporkan untuk NET.